Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Halo selamat datang di channel nabi satu teman-teman oke pada kesempatan kali ini nabi satu akan belajar mengenal sayur-sayuran atau buah-buahan ya untuk perkembangan otak sekecil usia dini ya perlu kita biasakan atau kita perkenalkan nama-nama buah beserta jenisnya agar mereka tahu dan semakin pintar inilah teman-teman buah atau sayuran yang akan kita pakai untuk belajar hari ini untuk yang pertama adalah itu apa itu apa yang keras telur yaore yang kedua apa itu Mbak Fiza apa yang keras cabai cabai huri betul 100 nah untuk yang kedua ini apa Mbak Fiza Asem mana 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 itu apa satu lagi sekali lagi Asem nah untuk yang ketiga buah apa apa ini Mbak Fiza blimbing apa blimbing wuluh ya ini ya teman-teman inilah blimbing wuluh yang bisa dipakai untuk potokan ya kalau di sini masakan potokan itu ya ini ini kalau dimakan langsung dimakan rasanya sangat asam jadi disarankan untuk dimasak potokan ya dicampur dengan teri atau simbukan daun simbukan ya ini enak sekali dicampur teri itu ya selanjutnya yang ini apa Mbak Fiza ambil nah ini apa jeruk mana-mana apa jeruk jeruk apa jeruk nih pis jeruk nih pis nipis nipis nah ini jeruk nipis teman-teman biasanya dibuat dipakai buat soto ya campuran soto atau masakan yang lain bisa juga untung itu bisa juga dipakai untuk membersihkan kerak-kerak sisa-sisa makanan ya ya berapa Mbak Fiza satu dua tiga empat lima nah untuk pelajaran kali ini cukup sampai sampai segini ya kita lanjutkan di episode berikutnya tentang belajar yang lain belajar berhitung belajar bermain belajar mengaji belajar sholat ya Mbak bisa nggak bisa senyum Nah ya teman-teman terima kasih ya selamat menonton jangan lupa subscribe like dan share ya terima kasih dadah dadah like dan share ya terima kasih ya